Shalom, Yesus memuji jemaat Efesus karena mereka bekerja keras, bertekun, tidak toleran terhadap orang-orang jahat, kritis menguji pernyataan-pernyataan dari Rasul palsu, dan mau menerita tanpa menyerah. Setiap gereja hendaknya memiliki sifat-sifat seperti ini. Tetapi Tuhan juga menjelah jemaat Efesus karena mereka meninggalkan kasih jayang semula. Peningkatan ini mengajarkan kita bahwa mengetahui doktrin yang benar, mentaati perintah, dan beribandah di dalam gereja saja belum cukup. Tetapi jemaat harus mempunyai kasih yang sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih yang tulus bagi Kristus menghasilkan pengabdian yang ikhlas, kehidupan yang bersih, dan kasih akan kebenaran. Amin.